Pasangan ganda putra Indonesia Ranking 1 Dunia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus menerima kenyataan seusai tersingkir lebih cepat dari Singapura Open 2023. Diketahui, Fajar, Rian sudah tumbang saat bertanding di babak 32 besar melawan ganda putra Inggris, Ben Lenn, Sean Fendi. Bertanding di Singapura Indoor Stadium, Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023, Fajar, Rian kalah 15-21 dan 18-21 dalam waktu 42 menit. Tentu, kandasnya juara All England 2023 itu pun menjadi sebuah kejutan. Apalagi lawan yang dihadapi Fajar, Rian juga bukanlah pemain unggulan, rangkingnya pun kalah telak. Usut punya usut, ternyata ada sesuatu yang menjadi biang krok kekalahan Fajar, Rian. Dikutip dari jarumbat ninton.com, Harry Iman Pierre Ngadi, Harry IP, selaku pelatih ganda putra Indonesia menyebut bahwa Fajar, Rian tampil dalam keadaan cedera. Fajar tak bisa bermain all-out lantaran terkendala cedera pinggang. Sementara itu, Rian juga masih berkutat dengan cedera bahu yang belum pulih 100%. Lebih lanjut, Harry juga mengaku bahwa dirinya telah memberi peringatan pada Fajar, Rian agar bisa segera bangkit. Mengingat Fajar, Rian masih harus berjibaku guna bisa mengumpulkan poin menuju Olimpiade 2024 Paris. Nirgelar seusai juara All England 2023. Dengan kekalahan di Singapura Open 2023 kemarin, menambah catatan minor Fajar, Rian seusai menjadi kampiun All England 2023. Tercatat, pencapaian terbaik mereka seusai juara All England 2023 adalah perempat final Spain Master 2023. Dan pada Malaysia Master 2023 lalu, Fajar, Rian juga sudah tersingkir di babak 32 besar. Rapor merah pun menghantui Fajar, Rian jelang Olimpiade 2024 Paris. Tentu, mereka tak bisa leha-leha dan harus segera bisa bangkit. Patut dinantikan Kiprah Fajar, Rian di turnamen selanjutnya, salah satunya adalah Indonesia Open 2023 yang akan berlangsung pada 13-18 Juni mendatang. Kiprah Fajar, Rian seusai juara All England 2023. Delapan Besar Spain Master 2023. Tidak puluh dua besar Malaysia Master 2023. Tidak puluh dua besar Singapura Open 2023. Tidak puluh dua besar Singapura Open 2023.